Balaik konservasi sumber daya alam BKSD Apo Sampit terus berupaya menangkap beruang yang kerap berkeliharan di kebun dan permukiman warga. Beberapa waktu yang lalu, perangkap beruang yang sebelumnya dipasang di Jalan Lingkar Utara dipindahkan ke kebun warga di Jalan Samekto Sampit. Di kebun ini, dalam 10 hari terakhir setidaknya ada 5 kali kemunculan beruang. Beruang muncul dan merusak kebun warga dengan memakan pucuk pohon dan buah nanas yang ada di kebun. Diduga beruang yang sering muncul di kebun ini adalah beruang yang sama yang sebelumnya muncul di Jalan Lingkar Utara. Melakukan pemasangan satu set perangkap beruang di Jalan Samekto Barat, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebelumnya perangkap ini kami pasang di Jalan Lingkar Utara, namun karena lokasi kemunculan beruang sebelumnya tidak dilaporkan, tidak ada lagi beruang. Terus kami pindah ke lokasi yang terbaru ini, karena di lokasi ini dalam waktu 10 hari dilaporkan oleh warga ada beruang yang memasuki dan merusak kebun nasi warga sebanyak 6 kali. Saat memasang perangkap ini, pihak BKSDA bersama dengan Manggala Agni untuk menarik perhatian satwa yang dilindungi tersebut, petugas memberikan umpan buah nanas dan hati ayam yang dipotong kecil-kecil. Upaya penangkapan satwa yang populasinya hampir punah itu akan terus dilakukan, sehingga hewan itu bisa dievakuasi agar tidak terjadi konflik dengan manusia. Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan dari Kota Sampit.